Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Jiwa Sejarah Kali ini saya akan membahas tentang misteri situs Gunung Padang Situs Gunung Padang hingga kini masih menyimpan banyak sekali misteri yang belum terjawab Sejak booming dan mendunia di tahun 2014 lalu Berbagai spekulasi yang cukup mengebohkan bermunculan di berbagai media Mulai dari isu bahwa situs ini merupakan sisa-sisa peninggalan benua Atantis yang hilang Piramida terbesar dan tertua di dunia yang terpendam Hingga spekulasi bahwa situs Megalithicum di Cianjur ini merupakan peninggalan peradaban paling awal Dari semua peradaban yang ada di bumi Sampai saat ini semua itu masih menjadi misteri yang belum dapat dijawab secara pasti Berbagai riset masih terus dilakukan untuk menemukan fakta-fakta ilmiah terbaru Untuk mengungkap apa sebenarnya yang ada dibalik situs Gunung Padang ini Situs Gunung Padang merupakan situs Megalithicum terbesar di Asia Tenggara bahkan dunia Situs Gunung Padang memiliki luas 900 meter persegi pada bagian permukaan yang menjadi kompleks utama situs ini Sebagian besar berupa batu-batuan vulkanik alami berbentuk persegi dan tersusun bertingkat-tingkat yang disebut dengan punden berundak Gunung Padang juga disebutkan sebagai situs Megalithicum yang memiliki punden berundak paling besar di Asia Tenggara Dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi yang terbesar di dunia Hebatnya situs prasejarah fenomenal ini cuma ada satu di Indonesia Situs Gunung Padang merupakan peninggalan peradaban manusia tertua di bumi Dengan usia mencapai 25.000 tahun sebelum masehi Dari hasil berbagai riset terkini yang telah dilakukan Baik oleh peneliti dalam negeri di bawah TTRM maupun peneliti dari luar negeri Ditemukan fakta-fakta yang membuktikan bahwa situs Gunung Padang memiliki usia yang sudah sangat tua Bahkan ada kemungkinan akan menjadi peninggalan peradaban yang tertua di bumi Hal ini didukung dengan berbagai hasil pengujian karbon pada sampel-sampel yang diperoleh dari berbagai titik Batan atau Badan Tenaga Atom Nasional milik Amerika Serikat yang bertempat di Miami Telah merilis hasil uji karbon pada sampel coring yang ada di sejumlah titik Hasilnya menunjukkan bahwa usia situs Gunung Padang ini lebih tua dari 11.000 tahun Bahkan yang lebih mengejutkan lagi yaitu adanya temuan pada kedalaman lapisan 5-12 meter Yang diperkirakan berusia lebih tua dari 25.000 tahun sebelum masehi Situs Gunung Padang ini ditawar seharga 12 triliun tidak main-main Riset di situs Megalithicum yang fenomenal ini sempat ditawar seharga 12 triliun Penawaran itu dilakukan oleh seorang pengusaha pribumi yang memiliki sebuah konsorsium Atau pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan beberapa bank atau lembaga keuangan Dengan ketentuan uang sejumlah 12 triliun tersebut ditukar dengan 60% saham riset Anda bisa menerka-nerka sendiri Seperti apa mereka melihat kemungkinan besar yang ada di balik situs Megalithicum yang ada di Cianjur, Jawa Barat ini Mungkinkah ada harta karun yang tergubur di dalamnya? Diperkirakan ada bangunan yang super besar tertimbun di bawah situs Gunung Padang Bahkan mencapai 3 kali lipat lebih besar dari Candi Borobudur Jika kita coba mengulas kembali sejarah penemuan Candi Borobudur yang pada awalnya juga hanya tampak seperti bukit Yang dipenuhi dengan batu-batuan berukir di atasnya Posisinya pun terlihat berantakan dan hanya terlihat ujung-ujungnya saja Pada tahun 1814 Thomas Stamford Raffles yang pada masa itu menjabat sebagai Gubernur General Hindia Belanda di Jawa Mengerahkan 200 orang pekerja untuk membersihkan dan melakukan pengalian di bukit tersebut Barulah kemudian keseluruhan Candi Borobudur mulai terlihat Begitu pula spikulasi para peneliti yang telah melakukan riset selama bertahun-tahun terhadap situs Mikali Ketukum yang ada di Jajur ini Berdasarkan temuan-temuan yang telah mereka peroleh diduga kuat bahwa di bawah permukaan seluas 900 meter persegi ini Terdapat bangunan terpendam yang ukurannya jauh lebih besar Dr. Ali Akbar seorang peneliti prasejarah dari Universitas Indonesia yang juga merupakan ketua tim riset TTRM Juga mengatakan jika dilakukan pengalian di situs Gunung Padang ini Besar kemungkinan akan ditemukan bangunan yang besarnya mencapai 3 kali lipat dari Candi Borobudur Jika dilihat dari luas keseluruhan kompleks Candi Borobudur yang hanya 1,5 hektare Maka situs Megali Ketukum Gunung Padang ini bahkan bisa mencapai 10 kali lebih luas dengan total keseluruhan luas kompleksnya Yang mencapai 15 hektare Hal ini juga sering dikait-kaitkan dengan misteri adanya emas dan harta karun terpendam di dalam Gunung Padang Situs Gunung Padang menggambarkan peradaban dengan teknologi paling tinggi di masanya Sketsa Arsitektur Situs Gunung Padang Berbagai hasil riset yang sudah dilakukan hingga saat ini Menunjukkan bahwa arsitektur bangunan pada situs Megali Ketukum Gunung Padang Memiliki teknologi yang sangat maju di zamannya Jika dinilai hari usianya yang mencapai 25.000 tahun Maka bisa dikatakan situs ini adalah yang paling perubah dengan teknologi yang paling maju Coba Anda bayangkan sebuah bangunan yang dibangun di atas bukit dengan ketinggian mencapai 885 meter di atas permukaan laut Bangunan tersebut dibangun dengan menumpuk, menyusun sedemikian rupa batu-batuan besar berbentuk persegi hingga menjadi sebuah bangunan dengan desain bertingkat-tingkat yang rumit Dengan teknologi macam apa orang-orang pada masa itu melakukannya Menumpuk dan menyusun batu hingga membentuk sebuah bangunan dengan desain yang terstruktur Tidaklah semudah yang Anda bayangkan Diperlukan perhitungan matematis dan rancangan yang tepat untuk menyusun ribuan batu hingga membentuk sebuah bangunan serumit dan semogah itu Pertanyaannya, dengan apa mereka mengangkut batu-batuan yang ukurannya tidak kecil tersebut ke atas bukit? Bagaimana sistem perhitungan dan rancangannya? Batu-batu kolom di situs Gunung Padang direkatkan dengan semen purba Perekat batuan di situs Gunung Padang Salah satu bukti bahwa situs Gunung Padang ini dibangun dengan teknologi yang sudah sangat tinggi Adalah temuan semen purba yang digunakan sebagai perekat dan isian batu Semen purba ini merupakan campuran dari tanah liat, besi, dan silika Dari hasil temuan menunjukkan bahwa Semen yang digunakan untuk merekatkan batu-batuan di situs mengandung kadar besi hingga 45% Padahal temuan-temuan semen purba sebelumnya biasanya hanya mengandung semen dengan kadar berkisar 3-4% Atas dasar inilah, sebagian peneliti menduga bahwa peradaban pada masa itu sudah sangat maju Mereka sudah mengetahui unsur besi yang dapat digunakan untuk merekatkan batu Selain itu juga, mereka sudah mengenal teknologi yang canggih di masanya Karena sudah bisa melakukan pencampuran besi dengan bahan lainnya Situs Gunung Padang ini telah mencuri perhatian ilmuwan dan arkeolog dunia Kontroversi berbagai spikulasi yang bermunculan terhadap sejarah Gunung Padang ini Tidak hanya menghebohkan tanah air saja Namun juga berhasil mencuri perhatian dunia Para ilmuwan, peneliti, arkeolog, dan jurnalis berdatangan ke Indonesia Karena sangat tertalik dengan rahasia dan misteri yang masih terkubur di dalam Gunung Padang Sudah banyak sekali permintaan para ilmuwan dan arkeolog dunia untuk bisa bergabung dalam tim riset Namun, sejauh ini penelitian masih dipegang oleh tim riset dalam negeri Hasil riset Gunung Padang dapat mengubah sejarah dunia Sejarah peradaban tertua di dunia selalu mengarah pada peradaban bangsa-bangsa di Mesopotamia dan Mesir Bahkan, sering disebutkan jika peradaban manusia di seluruh dunia berawal dari sana Hal ini didukung dengan temuan peninggalan sejarah peradaban manusia paling kuno Yang diperkirakan berusia sekitar 10.000-7.000 sebelum masehi Tapi, coba Anda bayangkan ini Jika nanti memang terbukti secara ilmiah dengan berbagai riset yang dilakukan Bahwa usia peradaban di situs Gunung Padang ternyata lebih tua dari 25.000 sebelum masehi Maka sejarah dan peta peradaban dunia akan berubah Bukan lagi di Mesopotamia atau Mesir Yang menjadi awal peradaban manusia di dunia Melainkan di Indonesia Ya, Indonesia akan menjadi tanah nenek moyang kita bangsa-bangsa di dunia Tapi benar tidaknya hal ini masih menjadi kontroversi Karena berbagai temuan dan spikulasi pada situs Mikalitikum Gunung Padang Yang mencengangkan dan kontroversial ini UNESCO telah menetapkan Indonesia sebagai Ring of Culture atau lingkaran peradaban dunia Situs Gunung Padang ini diperkirakan lebih tua dari Piramida Mesir di Mesir Piramida Giza di Mesir yang merupakan satu dari tujuh keajaiban dunia ini Selama ini dianggap sebagai bangunan piramida tertua di dunia Sering juga disebutkan sebagai pusat peradaban tertua di bumi Namun, tahukah Anda jika bangunan ini hanya berusia 20.560 sebelum masehi? Kalah jauh jika dibanding dengan hasil penelitian di Gunung Padang Yang menunjukkan hasil lebih tua dari 25.000 tahun sebelum masehi Situs Gunung Padang sempat akan difilmkan oleh rumah produksi yang membuat film Star Wars Karena berbagai temuan yang cukup mencengangkan dan mencuri perhatian dunia Situs Gunung Padang sempat mendapat tawaran akan difilmkan oleh Promotius Entertainment Salah satu pemain besar di industri perpuliman Hollywood Beberapa film terkenal yang telah diproduksi oleh Proto Muse Entertainment ini Di antaranya seperti Star Wars, Ancient Aliens, dan Channel Sekelas Nasional Geographic Namun, belum pasti apakah film tentang Gunung Padang ini benar-benar akan diproduksi atau tidak Salah seorang arkeolog yang juga merupakan salah satu peneliti situs Gunung Padang Mengatakan bahwa penemuan semacam ini adalah penemuan yang sangat langka Menurutnya, penemuan terbaru yang sama tidak akan terjadi dalam lima atau sepuluh tahun lagi Namun, baru akan terjadi seratus sampai delapan ratus tahun mendatang Wallahu'alam biswab